Warga dan kerabat masih menunggu kedatangan Siti Aisyah terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam yang merupakan saudara tiri dari pemimpin karismatik Korea Utara Kim Jong-un. Meski warga sudah mengetahui Siti sudah kembali ke tanah air, mereka berharap secepatnya bisa kembali ke rumahnya di Pabuaran, Kabupaten Serang. Warga dan kerabat menggelar pengajian untuk mendoakan keselamatan Siti Aisyah dan juga sebagai bentuk rasa syukur atas sebebasnya Siti Aisyah oleh pengadilan Malaysia. Informasinya, ya bersyukur Bapak Ma, kalau sudah dibebasin orang sana, ya berkas penolong-penolong perjauh-perjauhan kita-kita ini berikut doanya ataupun pengorban apapun, saya berterima kasih Siti Aisyah bisa pulang ke Indonesia. Setelah kembali ke tanah air, Siti Aisyah dan kedua orang tuanya akan bertemu presiden di Istana Negara. Benny Hendriana, Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!